Masih bersama E-Talk Show With BHS, ada Bang Komeng, ada Pak Jarawa Kuat, ada Kromosan Nah sekarang masuk ke pandemi untuk komedian-komedian Untuk kita semua perlasuk komedian itu gimana? Dampaknya sampai seberapa besar? Saya waktu wabah Corona itu awal-awal 4 bulan Sampai 5 bulan nggak ada job Udah, itu hampir setiap hari dalam arti untuk kebutuhan rumah tangga dari tabungan Jadi udah hampir 5 bulan Setelah lebaran Agustus baru ada tawaran job, syuting Kepikiran usaha lain nggak Pak Jarwo? Apa pemasukan dari lain? Sayang paling saya usaha untuk kontrakan Mau jual diri nggak laku Nah Bang Jarwo ini saya nanya begitu Karena Bang Jarwo juga Ketua Paski, Bang Komeng Ketua Paski Itu ada keluhan-keluhan nggak dari teman-teman pelawak? Ada Dan harapan mungkin ada sesuatu ide apa gitu mereka? Kemarin kita Alhamdulillah misalnya kita bisa kerjasama dengan kementrian Kemudian dari apa... Pak tangan saya mana ya? Tangannya di dalam dong Itu Pak 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 Timbul Ya kita apa... Bikin semacam apa... Pertunjukan via apa... Live streaming Live streaming Sama komeng sama semua pelawak-pelawak Terus kita ada pengumpulan donasi Terus kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan Yang terdampak secara ekonomi yang betul-betul parah ya Ada yang sakit juga kita bantu gitu Kalau Pak Jarwo ada anak-anak ada yang mau jadi komedian juga nggak? Atau diarahkan? Kamu kawin sama pelawak aja gitu misalnya Aduh jangan pelawak Hahaha Udah tau belanginya gue Hahaha Itu calon-calon Jadi orang biasa aja Calon-calonnya pelawak? Bukan, bukan Oh pelawak? Bukan Ini emang lu... Ya anak gue sama anak lu Gak kan saya kan tau suka main kerumah Lah Pak Ania tau tapi belum tentu anda tau yang dalam-dalamnya seperti apa Oh saya udah masuk ke dalam? Ya dalam-dalam ruang tamu beda Orang udah masak beda Hahaha Tapi kita akan nguji ya Seberapa dekat dan seberapa akrab Pak Jarwo kuat sama Bang Komeng Karena katanya kan dulu merintisnya dari Dari dulu tuh kan sempet bareng-bareng Walaupun akhirnya sekarang sendiri-sendiri Nah kita accept Gak jadi ini ada benar atau salah Oh Pak Jarwo yang... Nanti disirahkan dipegang dulu Manis Sekarang kita mau tanya dulu sama Bang Komeng Pertanyaannya seputar... Masih lama ya jeng ya Hahaha Pertanyaannya seputar Pak Jarwo Jadi Bang Komeng nanti jawab Pak Jarwo yang bilang benar atau salah Nah oke Pertanyaan pertama untuk Bang Komeng Kapan dan dimana Pak Jarwo lahir? 24 Agustus 23 ya 23 ya 23 Agustus tahun 67 1667 Di Rumbai Riau Pak Jarwo bener gak? Rumbai itu tempat inian minyak Jadi bapaknya lagi ngeliterin minyak lah ya Hahaha Salah Untuk tanggal bulan dan tahunnya benar Untuk tanggal bulan dan tahunnya benar Tapi tempat yang salah Saya lahir di kota Duri Ya rumbai itu kota lebih gedenya dikit Gedenya lagi pekan baru Lebih kecilnya Duri Oh iya 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 Pertanyaan untuk Pak Jarwo Ya Apa hal yang paling ditakutin Bang Komeng? Pak Jarwo jawab? Anaknya Hahaha Bener atau salah? Kicep kicep lu Hahaha Kenapa? Kenapa takut sama anak? Dia lebih iseng Hahaha Dia lebih iseng Ini jahil Ada yang lebih jahil lagi anak ya Hahaha Mobil udah tua Kalo ngopi ada mobil-mobilan Hah? Kalo mau ngapain aja udah Mobil dijual Iya pernah dulu Jadi merasa kalah sama anak Jahilnya Sebenernya sih kalo saya lawan Bisa orang masih kecil kan Mereka gak berani sih mana Hahaha Oke Bang Komeng Berapa total berat Mas Kawin Pak Jarwo waktu nikah? Hahaha 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 Beneran Beneran Gak usah ngomongin itu Jadi Dia menikah tuh dengan seperangkat alat ngerampok Hahaha Patre Hahaha 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 Bener gak Pak Jarwo? Salah 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 dari mana Mbak? Jadi Pak Jarwo ingat waktu itu? Lupa juga Hahaha 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 Pajaro sekarang pertanyaannya berapa nomor sepatu istrinya Bang Komeng? Hahaha Pertanyaan Kalau sahabat kadang bisa kasih hadiah Oh beneran Kalau istri sahabat ulang tahun Oh mau beliin sepatu lah Jadi tau Ya pasti tau ya 39 Bener gak? Bener gak? Jangan-jangan lakinya gak tau lagi 41 apa ya? Hahaha Apa ya? Saya gak bener punya sepatu Nonton Wah apa apa gak? Ya saya bener gak bener Karena kan saya Apa ya? Kalau masjid terame baru saya Hahaha Bang Komeng Siapa mantan pacar dari Pak Jarwo yang paling gak bisa dilupain? Oh banyak Oh kalau lagi nyupirnya tangannya ke belakang Hahaha Oh dia inget lah Tidak inget Hahaha Emang dulu Pak Jarwo playboy? Hahaha Wah udah semua di play-playin deh Hahaha Rekor Pak Jarwo punya pacar berapa banyak dalam satu kali hubungan? Pernah dalam satu bulan dia punya tujuh Pak Jarwo iiii Lenggak ceritain aib kenapa sih? Hahaha Hahaha Karena nanya Tujuh dalam sebulan Iya Dia tuh setiap manggung ada yang diincar Wow Wow Dulu berarti ganteng banget Pak Jarwo? Bukan soal ganteng Cewek tuh coba deh Ibu melihat kan Eee Dia tuh kayak cowok Ini saya bukan cewek ya Kalau cowok tuh melihat tuh Lelaki tuh kayaknya yang menarik Iya kan? Iya 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 Bukan soal ganteng-ganteng Berkarisma Berkarisma Orang tetangga cewek Kelapak kuk putu aja istri Hahaha Ya maksudnya orang-orang gitu Belapak kuk putu kan gak pernah dirapiin Main begini eme tukang dagang itu Pak Aura-aura Bener tuh Pak Jarwo? Gak bohong Bohong Satu aja udah Harusnya gak apa bangga dong Kalo misalnya dibilang sama bang Komeng pacarnya bangga Gak orang anak-anaknya Kalo besan yang lihat kan Oh Jaga image Jaga image Ya iyalah masa dia jaga malem Udah satu aja Nur Liana udah cukup Kan sebelumnya Sebelum nikah Kan sebelum nikah Enggak Udah gak ada Sebelum nikah dulu kan pacar banyak Hahaha Dulu kan ya kan Hahaha Banyak Kalo senyum-senyum tuh berarti banyak Pak Jarwo? Lah iyalah masa senyum-senyum dia mencret Hahaha Pajarwo Pertanyaan buat Pajarwo tentang Bang Komeng Dia nanya mulu kayak pembagi baru Pak Hahaha Lalu Pajarwo Sebutkan jumlah mantan Bang Komeng saat mulai gabung di Diamor sampai sebelum nikah Setahu saya sih ada satu dulu Tuh Uwe 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 Jadi Siapa namanya Bang? Hamidah Hahaha Hamidah Panggilnya Hamid Hahaha Lagi dong Lagunya yang berkesan dulu tuh waktu kita di itu ya Bisman La 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 Gitu ya Ta la ta la 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 Nah ini ngarang Gak mungkin nyetak lagu Pengakubu Jangan Bukan berlagu Jangan Jadi dong Engkak tahu Belum ngaku, bu jangan. Jangan, bu jangan maksudnya. Bukan, bukan. Jadi cuma satu Pak Jarwo? Mantar pacaran. Yang saya tahu ya, satu ya. Enggak, kalau dia emang orangnya sama cewek tuh dingin dah. Dingin dah. Pilihan gitu, yang bisa dapetin dia itu pilihan. Ayo tato bekas dia kan. Waduh. Apa dia kemana-mana? Hahaha. Oke terakhir Bang Komeng, sebutin tiga kata tentang Pak Jarwo. I love you. I love you lho Pak. Pak Jarwo deh, tiga kata buat Bang Komeng apa? Love you too. Yeay. Beneran. Beneran, ini tanggal 20 saya mau nikah. Oke, Bang Komeng, Bang Jarwo terima kasih banyak pelajaran. Bahwa di sini persahabatan itu. Banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Kadang-kadang kita. Yang dipelajarin apaan? Bahwa hidup itu harus happy. Apalagi di tengah pandemi itu harus banyak ketawa. Betul. Karena buat imun. Kedua, walaupun kalian seperti. Gak, adih-adih. Walaupun dari awal. Eh, kata dulu Kang Deki. Lu kira ini door price? Kedalamnya suka ada tulisan. Gak ada hadiahnya kata dia. Kedah HP. Kagak ada. Yaelah. Tuh, gue juga gak ada tuh. Lu ngapain dibuka? Lu ngapain dibuka? Lu ngapain dibuka? Oh iya. Tapi akhirnya ya di ending segmen kita. Itu dia makanya. Mereka saling mengungkapkan rasa saing dan rasa cintanya. Itu dia. Bagai sahabat. Jadi dari awal sampai menjelang akhir memang kelihatan seperti bagaimana. Tapi kita lihat hal jujur yang diucapkan oleh Bang Komeng dan. Dari Gracia Indri. Bang Komeng dan. Siapa nih? Pak Jarwo. Pak Jarwo. Saya mesupirnya. I love you, love you too. Artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini. Bahwa persahabatan itu luar biasa. Dan bahagia itu. Gak ada kantong. Gak ada kantongnya jatuh dong. Ini saya mau nutup gak jadi-jadi. Hargai lah host kita mau tutup acara. Lampar 2 episode. Nutup pake spray aja Pak. Ini kita juga punya kenang-kenangan. Ngapain, ngapain? Potong, gak potong. Foto, foto. Kan gak potong ada ntar. Oh iya makasih. Terima kasih banyak. Makasih PHS. Terima kasih banyak. Ini ya. Sama. Sama. Lu udah jatuh satu-sama. Gak ngerti Pak B. Ini lu gue udah pegang. Nah ini berat lu berarti. Ah elah. Bedanya apa ya? Gak ada bedanya. Kenapa gue minta itu lu gak ngasih? Ya sama aja kan dia ngasih. Udah di tangan gue. Kenapa di tangan gue yang lu ambil? Ini udah kasih. Oh no. Ayo foto dulu, foto dulu, foto dulu. Sampai ketemu lagi ya di Talk Show with BHS.